Hola, hari ini kita akan buat menu sarapan sehat yaitu bubur kacang hijau Langsung aja, yuk kita mulai Aku udah siapin kacang hijau yang sudah dicuci bersih ya Dan ini udah aku rendam kurang lebih 2 jam Kita masukin ke panci Masukin daun pandan Dan jahe Ini aku agak banyakan jahenya supaya lebih berasa Terus kita masukin air Lalu kita rebus kacang hijaunya hingga empuk dan agak pecah ya Jadi nanti dia mengembang Sambil tunggu kacang hijaunya matang Kita buat kuah santannya Ini kita masukkan santan kental Masukkan air Daun pandan Dan sedikit garam Kita masak hingga santannya mendidih Nah, masak santannya ini harus sambil diaduk terus ya Supaya nggak pecah Nah, ini santannya sudah mulai mendidih ya Sudah bubbling Langsung kita matikan apinya Lalu kita sisihkan Nah, ini udah mendidih Tapi kacang hijaunya belum empuk Kalau udah empuk, baru kita masukin gula Jadi sekarang kita tunggu dulu sampai kacang hijaunya empuk ya Nah, akhirnya Kacang hijaunya udah empuk Tandanya ini udah pecah Terus kalian bisa cobain ya Udah empuk apa belum Sekarang kita masukin gulanya Kita aduk Sampai gulanya larut Nah, untuk gulanya kalian bisa pakai gula pasir Atau gula jawa ya Terus kita masukin sedikit garam Terus aku mau masukin larutan sabu Supaya teksturnya lebih kental Kita aduk Nah, ini kelihatan ya Udah mulai mengental kacang hijaunya Untuk tingkat tekentalannya Kalian bisa sesuaikan dengan selera Kalau aku cukup segini aja Kacang hijaunya sudah matang Langsung bisa kita sajikan Ini dia Bubur kacang hijau ala Aula Jangan lupa subscribe Untuk melihat resep berikutnya Dan bagikan ke teman-teman kalian Untuk dapat dicoba bersama Terima kasih